hai oke sudah kena ya uh masih digigit bro masih digigit bangsa ternyata kuntul ayo tul Hai ush Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore pemiksa ya oke kembali lagi bersama Cak Agus Ngapak di ngurek belut saja channel Nah untuk petualangan mancing belut di sore yang mendung ini ya saya akan mengajak kawan semua untuk menemani saya sendiri ya mancing di spot kolam lagi ya ini spotnya ya Nah untuk mencari lubangnya nanti kita doker doker ya pemisah nanti kemarin habis saya doker doker ya tapi belum semuanya nah mudah-mudahan di petualang kali ini bisa melintetkan mukiti lagi ya ini spotnya cukup rimbun jadi harus ekstra hati-hati Oke lanjut berburu Oke bumi saya sebelum kita terjun ke TKP ya saya akan mereview sedikit pancing ya pancing yang saya pakai berburu ada kawan yang request katanya suruh review pancingnya nah ini pancingnya pemirsa ini pancing model apa ini model kinul bergoyang ya buatannya Kang Ujang ini tanpa ruwit nah untuk umpan darurat pakai caci Oke kita lanjut perburuan ya Nah pemirsa ini spotnya debit airnya sedang naik ya sedikit banjir lah jadi kebanyakan lubang atasnya pada terendam air nah ini ada lubang ini ya di sini oke akan saya coba coba umpannya tetap ya babyfrog bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan ada sambutan lah tadi saya dulap melompong pemirsa Hai lubangnya Apakah lubang belut Hai Mari kita coba bukannya Hai huh wuh disantap misalkan oke usus uh oke akhirnya disantap juga yang sendiri bersih sedih umumberg .acadou ush-ush duduk ush-ush duduk-dudukh duduk melawan ush sampai gemetar tangan saya uh..uh.. dalam sih penampakannya huf oke taik Udis بير كو Counter Pemisah apa wik, mukidi apa ya wuuuh, daleng wik wuhuhuhuhu oke mukidi ini ya alhamdulillah gaduh bawa wuhuh, super ini wuhuh, gendut banget wuhuh, ini ya gendut banget oke pemirsa, daleng wik gendut banget wik, habis makan apa ini oke, saya mangankan dulu ya oke pemirsa ya alhamdulillah, akhirnya disambut mukidi ya ini ya, ini perutnya gendut banget ini pemirsa ya, lihat ya ini sedang hamil atau gimana atau makan apa ya asli ini wuhuh, sepertinya ada sesuatu di perutnya ini habis makan sesuatu ini ya gendut banget ini ya, mukidi oke mantap, salam-salamnya tetap ya, aduh sampai perih meripatnya buat seluruh subscriber dan penonton setiap sakus apa, mukidi mukidi gendut salam satu hobi ya, gendut ini perutnya nah pemirsa, di bawah sini ada lubang ya lubangnya besar sekali tapi kurang tahu ya lubang apa oke, kita coba saja ya mudah-mudahan lubangnya belut ush, belut ternyata alhamdulillah oke, maktub terus ya liatkan ya nilang sih besar apa kecil oke oke, sudah kena ya oh, masih digigit masih digigit ternyata kuntul ayo tul, makan mana ush ush udah confidence udah, kena kek mengkuntul ush aduh, hugul ha 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 aduh hugul ternyata lepas pemirsa jajal maning geleng negle masat maning berarti mulut gemblon ya yo her lepas ya tadi kalau tidak mau makan berarti belum rejeki lah oh ini kendat kendut oke masih mau makan ternyata pemirsa ya rejeki saya berarti oke biar ditelan nah lihat ya biar ditelan ya nah itu susahnya kalau mancing belut gado atas atau gado bawah ya istilah orang sunda susah pemirsa berbeda kalau dibiarkan terus ya pasti kenanya pasti tertelan oke berlintir sidik wih wis kena oke hmm kena ini wih oh kuntul ya kuntul yang tadi nah ini tertelan ya saya biarkan tapi peluang untuk hidupnya sedikit oke lah gak apa-apa bisa digoreng salam satu hobi mantap nah untuk mencari lubangnya ya pemirsa ya seperti apa yang saya katakan di awal video ya kita harus hati-hati pemirsa ya melewati pematangnya ya karena lubangnya kebanyakan berada di tengah-tengah pematang ya dan ini kemungkinan gandeng sama lubang kepiting ya nah itu ada lagi ya banyak sekali lubang pemirsa tapi kalau lubang yang ada cangkang keongnya wajib dicoba nah itu ada lagi ya banyak ini pemirsa dan gaunya tempatnya rungsep rimbun jadi harus hati-hati oke lanjut perburuan nah pemirsa ada lubang melompong ya dibawah sini kue teleng kue oke lah kita jajal baik langsung ya umpannya tetap baby frog hmm ini saya bawa dari kampung ya apa bisa dan ini kebanyakan lubangnya berada di tengah-tengah pematang ya jadi kita harus hati-hati ya kalau jalan takutnya keinjak ya oke kita keliti-keliti kembali ke lubang mudah-mudahan ada sambutan ayo tarik maning lho maju oke pelintir sidik trot hmm ternyata kuntul pemirsa aduh kuntul tertelan lagi oke lumayan ya mantap ini ya buat ukuran bulut bulumbang ini kuntul ini ya oke mantap salam-salamnya tetap ya buat seluruh subscriber dan penonton setiap cacau ini dia ya penampilan spotnya sangat rimbun sekali dan harus ekstra hati-hati ya beginilah repotnya mencari belut besar ya Nah itu hasil karya saya sebagian sudah saya doker-doker orang-orang ya rimbun sekali tetap ekstra hati-hati-hati maka dari itu satu subscribe dan satu view dari anda sangat berarti untuk cacau-sangapak ya dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang selalu setia menonton oke kita lanjut perburuan ya nah pemirsa ini lubang yang kemarin nyeplos ya nyeplos atau mocel sudah kelihatan kepalanya ya tapi belum mau makan ya masih belum makan mungkin masih sakit sakit atau gimana lah oke lah mungkin bisa saya coba lain waktu nah itu dia ya petualangan mancing belut cacau-sangapak kali ini Alhamdulillah masih bisa strike belut 3 ekor belut ya tadi ya satu ekor belutnya gendut pemirsa perutnya nggak tahu kenapa itu mungkin masuk angin ya oke seperti biasa saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua yang selalu menyaksikan video petualangan cacau-sangapak ya dan tetap menantikan petualangan selanjutnya ini kelihatannya mau turun hujan pemirsa ya sudah gelandang gelundung oke kalau cacau-sangapak pamit undur diri tetap salam satu oh b Terima kasih telah menonton!